Om Awigna Masduna Masidam Cerita lama Cerita tentang hewan Di tengah warna giri Kisah gajah Dan kerbau Gajah Surat Mengawali Nandi Suara Yang kedua Merasa sakti bersih teru Hingga Tiada kesadaran Dan bencana Lalu datang Menghampiri Inilah mulanya Kisah Sanemangkin Cerita yang didiang Ring Tengah Hingga alas Di tengah hutan Oh Tau tidak Di hutan itu seperti apa Ada pohon Ada pohon Betul Ada apa lagi Hah Iya Ada Oh apa Pohon-pohon besar Hewan-hewan Banyak Alas Alas itu Atau hutan itu Sangat Sangat Lebat Akan pohon-pohon Sekarang Beli Akan Mengajak Kalian semua Ke Sebuah hutan Di situ Tuh 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 Lurus 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 Ya Tuh 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 Gunung Itu Hampir Dekat Puncak Disitu Ada Hutan Yang sangat Lebat Namanya Hutan Wano Giri Ada Apa Di Hutan Wano Giri Yuk Kita Lihat Sama-sama Di Hutan Hutan Wanegiri Diceritakan Sekarang Di Hutan Wanegiri Itu Ada Banyak Hewan Salah Salah Satu Hewan Yang Berkuasa Di Sana Bernama Sang Gajah Surah Sang Gajah Surah Seekor Gajah Yang Besar Akulah Sang Gajah Surah Aku Pinatang Yang Paling Besar Di Hutan Ini Begitu Suaranya Gajah Surah Gajah Surah Kan Binatang Gajah Gajah Binatang Yang Amat Besar Hidung Panjang Telinganya Lebar Kalau Berjalan Berlengak Lengok Gitu Adik-adik Sekalian Gajah Surah Ini Merasa Dirinya Hewan Yang Besar Setiap Lewat Gelejak 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 Hahaha Aku Si Gajah Surah Siapa Yang Berani Macem-macem Hahaha Tak Injak Tak Injak Tak Injak Sampai Penyek Mau Mau Kalian Jadi Hewan Hewan Penyek Ini Kedis Kedis Apa Ini Aduh Kedis Kerekuak Geprek Hahaha Apa Ini Aduh Ini Semal Semal Ngempet Jalan Kaye Nge Semal Geprek Hahaha Sing Dadi Bani Ngembani 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 Lawan Sang Gajah Surah Hahaha Hahaha Wih Sebegitu Si Gajah Surah Merendahkan Hewan-hewan Yang Lain Dengan Sombongnya Selalu Dia Berjalan Karena Dia Adalah Hewan Yang Besar Dia Banyak Sekarang Punya Pengikut Wih Satu Lelipi Jadi Anak Buahnya Sang Gajah Surah Setelah Lelipi Ada Musang Juga Jadi Anak Buahnya Si Gajah Surah Kemudian Ada Si Anjing Cicin Dialah Ceritanya Ada Cicin Itu Juga Jadi Pasukannya Si Gajah Surah Nah Di Wanegiri Selain Si Gajah Surah Ada Juga Binatang Lain Ya Binatang Itu Bernama Si Nandi Suara Nandi Suara Juga Diceritakan Kini Aku Adalah Si Nandi Suara Aku Adalah Kerbau Yang Paling Kuat Ini Tandukku Tandukku Tidak Ada Yang Bisa Menandingi Kekuatannya Kalau Kalian Berani Melawanku Tanduk Ini Yang Akan Menyeruduk Kalian Aku Adalah Nandi Suara Aku Ini Keturunan Dari Sang Yang Nandi Ini Sang Yang Nandi Ini Itu Adalah Kendaraan Dari Dewa Siwa Jadi Aku Adalah Keturunan Dari Panjak Setia Ide Betara Siwa Kalau Berani Melawan Aku Kalian Akan Mati 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 Di bagian Lain Hutan Wanegiri Nandi Suara Datang Dia Datang Seolah Seolah Ingin Menjadi Pesaing Dari Hewan Yang Sebelumnya Si Gajah Suruh Kemudian Adik Adik Dan Sahabat Sekalian Nandi Suara Ini Lalu Mencari Komplot Sama Seperti Sang Gajah Suruh Setiap Ia Datang Dia Menakuti Hewan Hewan Di Hutan Itu Hewan Hewan Kecil Terutama Mereka Jadi Ketakutan Ngeri Nanti Diseruduk Apalagi Isunya Isunya Adalah Sang Nandi Suara Ini Adalah Keturunan Daripada Sang Nandi Kendaraan Dewa Siwa Dan Dia Selalu Memproklamirkan Saya Adalah Keturunan Dari Sang Nandi Kendaraan Dewa Siwa Jadi Saya Adalah Orang Hewan Yang Diberkati Oleh Dewa Siwa Jadi Ada Propaganda Seperti Itu Akibatnya Sekarang Hewan Hewan Disitu Pun Juga Takut Ketika Ada Hewan Yang Merumput Makan Rumput Begitu Sakut Dia Datang Nandi Suara Sang Nandi Suara Aku Kasih Makan Ini Rumput Nguan Bani Bani Pergi Hewan Saat Di Kubangan Ada Hewan Yang Berkubang Disana Lagi Nandi Suara Pergi Nandi Suara Menakuti Hewan Itu Dengan Tanduk Dan Akhirnya Agar Tidak Diganggu Oleh Nandi Suara Hewan Yang Lain Akhirnya Mau Menjadi Anak Buah Sang Nandi Suara Anak Buahnya Sekarang Ada Ilutung Kemudian Ada I I I Sangat Kemudian Ada I Apa Namanya I Siapa 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 Lagi Itu Dah Itu Dah Hewan Itu Dah Pokoknya Jadi Di 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 Jadi Jadi Ada Dua Kubu Yang Berkuasa Gajah Surah Dan Nandi Suara Hingga Pada Akhirnya Gelesang Satu Ya Bertemulah Si Gajah Surah Dengan Si Nandi Suara Diceritakan Gajah Gajah Surah Dan Nandi Suara Bertemu Gajah Surah Mendelik Matanya Nandi 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 Oh Ini Tuh Hewan Yang Berani Menantang Kekuasaan Sang Gajah Surah Hahaha Ini Ini Tuh Namanya Siapa Nandi Nandi Suara Dari Namanya Sudah Jelek Bagaimana Kekuatannya Cenik 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 Hahaha Dengan Kakiku Hmm Rejek Kalah Kamu Nandi Suara Hahaha Nandi Suara Mendengar Dia Diejek Seperti Itu Lalu Nandi Suara Berkata Lantang Heeeh Gajah Surah Seenaknya Dirimu Berkata Bahwa Aku Binatang Yang Kecil Dan Mudah Untuk Dikalahkan Hahaha Tidak Semudah Itu Gajah Surah Hei Biar Kamu Tau Ya Gajah Surah Aku Nandi Suara Aku Adalah Keturunan Sang Nandi Ini Sang Nandi Ini Adalah Kendaraan Dewa Siwa Macem Macem Kamu Sama Aku Ya Hmm Ini Tanduk Ku Hmm Hmm Tanduk Ku Ini Kalau Sampai Menyeruduk Kamu Mati Kau Mati Akanku Obrak Abrek Semua Isi Perutmu Yang Besar Itu Hmm Berani Kau Melawanku Gajah Surah Dan Sang Nandi Suara Berdebat Tidak Mau Mengaku Apa Apa Namanya Mengaku Paling Rasanya Kalah Kita Pokok Jeng Jeng Setatau Cang Paling Sati Cang Paling Kuat Sampai Akhirnya Binatang Yang Lain Datang Pendukungnya Gajah Surah Datang Lelipi Cicin Lubah Gajah Surah Gajah Surah Gajah Surah Semua Nganduk Nganduk Secara Ketuk Lalu Datanglah Pendukung Dari Sang Nandi Suara Wah Ica Ngat Kemudian Apa Tamanya Ilutong Wah Datang Dia Lagi Dia berkata Ye Nandi Suara Nandi Suara Nandi Suara Bahag Itu Dia Wah Pokoknya Semua Supporter Ini Juga Tidak Mau Kalah Kodoh Surah Nandi Suara Rame Hutan Seperti Nonton Sepak Bola Ceker Rame Kaluk Kaluk Nih Nyang Ngetang Lantas Gajah Suara Dengan Nandi Suara Menunjukkan Kesaktian Sang Gajah Suara Semakin Menjadi Jadi Ketika Dia Diberikan Semangat Oleh Pendukungnya Langsung Mengeluarkan Yel Oke Pasukanku Pendukung Pendukungku Ayo Kita Teriakkan Yel Pasukan Gajah Suara Tuh Wah Tuh Gapat Gajah Gajah Suara Buron Gede Di Tengah Alas Gajah Suara Buron Gede Di Tengah Alas Enyen Bani Bakal Ke Jejak Enyen Bani Bakal Ke Jejak Gajah Suara Ha Hi Ha Ha Hi Ha Hi Ha Yeayy Ketuh Kone Yel Yel Gajah Suara Jangan Nanti Disuruh Lagi Saya Ulangi Ya Dah Lupa Ha 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 Lagi Sekarang Cerita Lagi Ini Si Oh Apa Namanya Si Nandi Suara Karena Ada Yel Yel Gajah Suara Nih I Cangah Terus Ngumpulin Ini Hewan-hewan Pendukung Nandi Suara Eh Ngai Janinya Cang Ngai Jani Apa Dane Supporter Dukungan Untuk Sang Nandi Suara Bos Kita Tuh Cang Jadi Pemimpi Liel Liel Cang Kan Cheerleader Haki Tau Kone Si Ini Cang Oh Berlaku Oh Yoi Cang Satu Dua Tiga Hewan-hewan Pendukung Nandi Suara Yuk Kita Pekikan Salam Semangat Untuk Pimpinan Kita Sedua Tolu Nandi Suara Nandi Suara Itu Hewan Hewan Besar Hewan Hewan Kuat Hewan Hewan Sakti Hewan Hewan Kuat Nandi Suara Jaks Seng Adalah Man Ket So Yel Yel Nandi Suara Grup Jaks Saling Saut Saut Saling Apa Namanya Bersaut Saut Saut Lagi Yel Yel Nya Ben Gajah Saut 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 Nabi Nandi Suara Aduh Jaks Rame Pokoknya Di Tengah Lase Gestu Akhirnya Keramaian Itu Terhenti Karena Apa Karena Tiba Tiba Tanah Di Warnegiri Itu Bergetar Oh Linoh Linoh Jangan Linoh Rojak 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 Aduh Aduh Hurep Hurep Pulung Pulung Wey Wey Gempa Rojak 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 Aduh Aduh Mubiaan Lantas Tanah Apa Tanahnya Itu Mengkegan Eh apa Mengkegan Apa Namanya Bahasa Indonesianya Itu Terbelah Oh Terbelah Tanahnya Jadi dua Grand Terpisahlah Akhirnya Tanah Itu Lalu Tiba-tiba Dialiri Oleh Sungai Apa Namanya Air Dan Itu Menjadi Sungai Terpisahlah Apa Namanya Si Gajah Suro Dan Si Nandiswar Dan Terdengar Suara Gaib Hei Gajah Suro Tekening Nandiswar Sampunang Memiut Mari kanang Wanecat Jangan Ribut-ribut Di tengah Hutan ini Dan membuat Kegaduhan Di tengah Hutan ini Dan Inilah Batas Yang sudah Aku Berikan Kepada Kalian Jangan Kalian Melewati Batas Ini Akhirnya Karena Ada Suara Dari Dari Apa Namanya Dari Langit Suara Gaib Akhirnya Si Nandiswar Ini Dan Gajah Suro Ini Berhenti Berkelahian Dan Akhirnya Inilah Ditetapkan Sebagai Batas Wilayah Tidak Boleh Melewati Apa Namanya Batas Wilayah Ini Dan Cerita Lagi Berlanjut Setelah Beberapa Tahun Berlewat Si Gajah Surah Dan Sang Nandiswar Ini Beserta Pasukan Pasukannya Berdamai Untuk Beberapa Saat Hingga Akhirnya Suatu Hari Si Gajah Surah Dihampiri Oleh Ilutung Di Ilutung Ini Tadi Kan Adalah Si Apa Pasukannya Si Nandiswar Lutung Memasuki Wilayah Gajah Surah Marahlah Hewan-hewan Pendugung Gajah Surah Weh Lutung Ngudiang Ibo Main Cah Sumpah Melanggar Berbatasan Wilayah Nah Kengkian Cah Kalau Ada Perang Lalu Si Ilutung Berkata Biarkan Aku Bertemu Dengan Sang Gajah Surah Karena Ada Hal Penting Yang Ingin Aku Sampaikan Kepada Sang Gajah Surah Berikan Waktu Tolong Biarkan Saya Menghadap Sang Gajah Surah Lalu Si Lutung Diajak Menghampiri Si Gajah Surah Dan Gajah Surah Berkata Hei Lutung Boborona Pocah Ini Bani Cah Ngeliwatin Wata Setetuan Kengkian Apa Sarat Sampai Dan Si Lutung Berkata Kepada Sang Gajah Surah Nah Wegang Ratio Pitya Ngilutung Saya Lutung Sudah Bosan Sudah Bosan Memanjah Jadi Jadi Rakyat Jadi Parakannya Si Itu Si Nandi Suara Aduh Rugi Saya Rugi Wilayahnya Tidak Subur Nandi Suara Banyak Makan Tidak Pernah Dia peduli Sama Rakyat Sedangkan Kami Lihat Badan Saya Kurus Kering Tak Pernah Dapat Makanan Beda Dengan Wilayah Ini Banyak Sekali Makanan Gajah Surah Tolong Selamatkan Kami Biar Kami Tidak Menjadi Pasal Bukannya Lagi Sinandi Suara Si Ludung Berkata Demikian Kepada Sang Gajah Surah Gajah Surah Tiba-tiba Sumringah Benarkah Begitu Ludung Jadi Sekarang Kamu Mau Berpindah Haluan Menjadi Rakyat Dan Kamu Bilang Sadi Kalau Banyak Rakyat-rakyat Nandi Suara Sudah Bosan Sudah Bosan Memanyak Dengan Nandi Suara Begitu Bagus Ini Yang Aku Mau Kudeta Aku Akan Membantumu Ludung Kalau Kamu Mau Hasut Hasut Itu Semua Teman-temanmu Yang Menjadi Pro Dengan Si Nandi Suara Kalau Kamu Mau Menghasutnya Dan Berhasil Mereka Semua Menjadi Anak Buahku Maka Maka Kamu Akanku Angkat Jadi Perdana Menteri Begitu Singkat Cerita Si Si Ludung Menerima Tawaran Dari Sang Gajah Surah Si Ludung Kemudian Cepat Bergerak Ke hutan Gajah Gajah Baru Dipuji Puji Segitu Saja Kamu Sudah Terhanyut Akan Omonganku Siasat Siasatku Sedikit Lagi Akan Berhasil Sekarang Aku Akan Menghasut Rakyat Panjak Panjak Nandi Suara Yang Lain Biar Semua Menjadi Panjaknya Sang Gajah Surah Aduh Sebentar Lagi Niat Aku Akan Berhasil Diceritakan Sang Lutung Berpergian Mencari Hewan Hewan Yang Lain Dibisikinya Si Bangau Dibisikinya Si Tamu Lilingan Kekupu Dan Semua Hewan Hewan Pendukung Nandi Suara Semua Hewan Itu Mau Mendengarkan Dan Percaya Pada Kata Si Lutung Semua Semua Hewan Hewan Pendukung Dari Nandi Suara Mengikuti Dan Percaya Dengan Katanya Si Dudung Itu Segera Terjadi Transmigrasi Apa Migrasi Berpindah Semua 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 hewan Hewannya Pendukung Nandi Suara Berpindah Berpindah Menuju Hutan Tempat Wilayahnya Sang Gajah Surah Semua Hewan Ngaturang Sembah Kepada Sang Gajah Surah Gajah Surah Terimalah Sembah Kami Gajah Surah Raja Jungjungan Kami Gajah Surah Terimalah Terimalah Kami Menjadi Rakyat Begitu Jadi Semua Hewan Hewan Tadi Semua Bergerak Menuju Gajah Surah Dan Gajah Surah Bagaimana Wah Sangat Senang Oh Ini Dia Hewan Hewan Yang Dulu Menjadi Pendukung Nasi Nandi Suara Tenang Aku Si Gajah Surah Akan Melindungi Kalian Semua Di Satu Sisi Kita Sekarang Ke Situ Itu Umah Nandi Suara Nandi Suara Berjalan Jalan Tengah Dia Tidak Melihat Satupun Hewan Dia Berpikir Kijau Lakun Panyak Panyak Nandi Adi Telah Hilang Kijau Lakun Nandi Kemana Hewan Hewan Ini Kemana Teman Temanku Kemana Anak Anak Buahku Aduh Kemana Ini Kenapa Wilayahku Sangat Kosong Sepi Begini Oh Gajah Surah Mencari Seluruh Wilayah Itu Dikelilingi Kemana Ini Kemana Dan Dilihatlah Si Ludung Itu Ludung 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 Kemana Ini Hewan Hewan Ini Ludung Kemana Hewan Hewannya Kok Tidak Ada Kemana Mereka Pergi Sari Kesana Tidak Ada Cari Kesitu Tidak Ada Kemana Mereka Pergi Ludung Lalu Bilang Radu Radu Sang Nandi Lacur 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 Semua Hewan Hewan Kabur Semua Hewan Hewan Diso Apa Namanya Protes Karena Nandi Suara Dibilang Raja Tidak Becus Nandi Suara Dibilang Raja Yang Tidak Baik Saya Sudah Bilang Jangan Kabur Jangan Kabur Diam Disini Jangan Kabur Diam Tetap Aja Di rumah Kalau Kamu Kabur Nandi Bahaya Nandi Saya Sudah Kasih Kau Begitu Niko Tapi Tidak Didengar Bunyian Saya Ini Kewah Saya Ngorahin Gimana Ini Tidak Aduh Gimana Saya Bilang Ya Bilang Apa Yang Sebenarnya Terjadi Aduh Kewah Saya Bilang Ini Aduh Itu Soalnya Tadi Ada Gimana Saya Bilang Bilang Ada Apa Sebenarnya Aduh Nandi Suara Sebenarnya Itu Si Gajah Surau Memasuki Wilayah Kita Dia Itu Kampanye Dan Mengajak Menghasut Semua Ewan Ewan Itu Untuk Pergi Dan Mengikuti Jadi Panjanya Dia Saya Jadi Lutong Ini Si Lutong Ini Jadi Hewan Yang Paling Setia Sama Nandi Suara Karena Saya Tau Nandi Suara Itu Panjanya Itu Si Yang Akan Melindungi Jiwa Dan Saya Ini Gimana Saya Ini Sekarang Mendengar Pengaduan Daripada Si Lutong Ini Nandi Suara Marah Ternyata Si Gajah Sura Ini Main Licit Melakukan Propaganda Dan Mencari Cara Untuk Menghasut Anak Buahku Kalau Begitu Sudah Tidak Ada Lagi Batas Wilayah Hilang Semua Itu Aku Akan Berperang Sekarang Lawan Si Gajah Suara Gelisang Satu Engat Mulai Belantas Nandi Suara Lari Ini Sang Nandi Suara Akhirnya Dia Menrobos Sungai Itu Tidak Peduli Dalam Kengken Robos Akhirnya Si Nandi Suara Sampai Di Wilayah Sang Gajah Suara Dan Apa Yang Terjadi Gajah Suara Sudah Mencegatnya Karena Dia Tau Nandi Suara Pasti Kau Datang Juga Bagaimana Kamu Datang Kesini Untuk Menyerahkan Dirimu Dan Menjadi Anak Buahku Kengken Apa Cain Ngejotang Bangke Mai Bakal Kelamah Ini Yang Nama Hamahan Anak Buah Cang Kengken Apa Alih Cain Apa Yang Kamu Cari Sekarang Kesini Nandi Suara Dua Pilihannya Hidup Menjadi Anak Buahku Atau Mati Jadi Makanan Buat Mereka Semua Nih Nandi Suara Matanya Merah Hidungnya Kebing Kebing Jumoh Oh Pak Eh Gajah Sure Begitu Licik Ngeke Aku Tidak Semudah Itu Dikalahkan Sekalipun Anak Buahku Telah Pergi Dan Menjadi Anak Buahmu Tapi Aku Tidak Akan Takut Melawan Jika Kamu Adalah Raja Yang Hebat Maka Kamu Harus Berani Melawanku One By One Besik Besik Adu Tandai Begitu Tantangan Si Nandi Suara Gajah Surah Siapa Takut Melawan Hewan Seperti Kamu Melawan Hewan Lemah Seperti Kamu Gampang Seperti Tahun Tahun Yang Dulu Zaman Dulu Aku Akan Menginjak Aku Akan Melawat Jani Asanang Jani Kesaktian Canget Rakyat Rakyatku Kalian Semua Akan Menjadi Saksi Sejarah Akan Ada Kerbau Geprek Sekarang Di hadapan Kalian Hewan Hewan Kedis Kedis Saja Konyau Punduhan Malu Kalbasa Ya Ngi Calon Ngi Ngi Calon Ngi Apa Danau Ngi Kerbau Geprek Ngi Kerbau Pangang Makanan Serba Siap Kita Pesta Pora Setelah Aku Membunuh Si Nandi Suara Nandi Suara Akhirnya Marah Nandi Suara Mengamuk Mengangkat Gajah Surah Asanang Tanduk Wakil Perang Besar Terjadi Kajah Kajah Surah Dan Nandi Suara Berperang Kembali Peperangan Terjadi Antara Gajah Surah Dengan Nandi Suara Aduh Hewan-hewan Berhampuran Karena Ketakutan Karena Perang Hari ini Lebih Dasyat Dari Perang Sebelumnya Dan Dan Apa Apa Yang Terjadi Akhirnya Gajah Menus Menginjak Kepala Nandi Suara Dan Nandi Suara Menusuk Leher Dari Sang Gajah Surah Pemuput Mekedadu Lantas Ngemasin Mati Akhirnya Gajah Surah Dan Nandi Suara Sama-sama Mati Demikian Cerita Gajah Surah Dan Nandi Suara Jadi Tidak Ada Tidak Ada Gunanya Menyatakan Diri Paling Hebat Paling Kuat Tidak Ada Gunanya Menyatakan Diri Saya Keturunan Ini Saya Keturunan Itu Tidak Ada Gunanya Menyatakan Diri Saya Paling Kaya Saya Paling Banyak Punya Uang Tidak Ada Gunanya Menyatakan Diri Tanduk Saya Paling Bagus Wajah Saya Paling Ganteng Wajah Saya Paling Cantik Tidak Ada Karena Itu Semua Akan Membuat Pikiran Kita Gelap Karena Itu Semua Membuat Pikiran Kita Kalut Ketika Ada Orang Yang Mengadu Domba Kita Akan Hilang Kesadaran Dan Akibatnya Kita Menemui Bencana Sebagaimana Yang Yang Dialami Oleh Kedua Hewan Tadi Maka Kawan-kawan Sekalian Jangan Menjadi Gajah Surah Jangan Menjadi Nandi Suara Dan Jangan Menjadi Lutung Kenapa Karena Lutung Suka Meng Ngadu Domba Mau Pisuna Itu Juga Tidak Baik Kisah Ilutung Ini Akan Berlanjut Pada Kisah Berikutnya Ada Cerita Ilutung Teken Ikeku Jadi Dalam Kisah Ini Kalau Dalam Kami Di Keluarga Almarhum Kakek Sekisahnya Selalu Berlanjut Jadi Si Gajah Surah Dan Nandi Suara Mati Dan Si Lutung Ini Akan Berlanjut Di Cerita Berikutnya Tulutung Teken Keku Pada Akhirnya Si Lutung Ini Juga Mati Jadi Siapa Yang Berbuat Jahat Akan Mendapatkan Hasil Tidak Baik Ale Ulah Ale Tinemu Ayu Pikardi Ayu Pinanggih Seperti Itu Dan Itulah Yang Disebut Dengan Karma Pala Hadirin Yang Berbahagia Sebagai Pengetahuan Juga Satu Nandi Suara Dan Gajah Surah Ini Mirip Dengan Kisah Prabu Singe Sama Dengan Si Gini Kerbau Juga Tapi Bedanya Yang Mengadu Domba Adalah Cicing Ini Salah Satu Varian Lain Dari Apa Namanya Kisah Tantri Ini Yang Diceritakan Oleh Almarhum Kakek Saya Mudah Mudahan Saudara Saudara Sahabat FB Dan Juga Anak Anak Yang Sudah Menyaksikan Dapat Memetik Ajaran Yang Baik Dari Kisah Ini Dan Selanjutnya Lebih Banyak Lagi Apa Namanya Apa Namanya Banyak Lagi Orang Yang Bisa Mesatul Ini Ada Pertanyaan Dari Buk Julian Tari Kalau Nggak Dibilang Kaya Kita punya Kaya Ntar Orang Orang Nggak Tahu Kalau Kita Kaya Kalau Kita Tidak Menyatakan Diri Kaya Orang Orang Tidak Akan Tahu Kita Kaya Begitu Katanya Ibu Ini Bagus Pertanyaan Ada Menyatakan Seperti Ini Dalam Sebuah Sloka Kolam Yang Airnya Hening Tanpa Dia Ada Yang Memproklamasikan Seluruh Hewan Akan Datang Mandi Dan Mencari Kehangatan Kesejukan Kenyamanan Di Kolam Itu Kenapa Karena Apa Namanya Hewan Hewan Yang Datang Inilah Yang Akan Bercerita Oh Disana Ada Kolam Yang Bagus Airnya Ning Dan Lain Sebagainya Tetapi Kalau Ada Orang Yang Menyatakan Wah Ini Kolam Bagus Ayo Datang Ke Sini Dan Akhirnya Kolam Itu Nyatanya Tidak Bagus Apa Yang Terjadi Dia Akan Dihujat Habis Habisan Begitu Juga Orang Kaya Kalau Orang Kaya Menyatakan Dirinya Saya Kaya Saya Punya Banyak Uang Saya Punya Banyak Pengikut Saya Keturunan Ini Itu Akan Membuat Kita Menjadi Gelap Menjadi Somong Menjadi Takabur Sehingga Kita Mendapatkan Bencana Tanpa Hanya Hanya Dalam Sastra Kita Tetua Beritahu Hede Ngaden Awak Bisa Depang Anak Ngadinin Seperti itu Maksudnya Adalah Kalau Kita Bisa Kalau Kita Mampu Kita Tunjukkan Pada Momen Yang Tepat Pasti Akan Ada Momen Jangan Belum Apa-apa Kita Sudah Memproklamirkan Diri Begitu Juga Dalam Kondisi Ini Kita Mampu Kita Punya Tidak Usah Kita Gemar Gemar Benarnya Kita Medanapunia Medanapunia Sampaikan Orang-orang Yang akan Karena Kebaikan Seseorang Atau Kekayaan Kepintaran Dan lain Sebagainya Itu Sangat Cepat Tersebar Walaupun Tanpa Harus Dirinya Yang Menyatakan Seperti Itu Baik Mungkin Diskusi Lebih Lanjut Kita Bisa Lakukan Via Nafi Astana Japri Gitu Mungkin Saya Igede Arum Gunawan Mengucapkan terima kasih Pada Mahima Tan Tatkala Sudah Menyelenggarakan Ini Dan juga Ada Arya Widuna Yang Mencetuskan Ini Bagus Sekali Dan Semoga Kisah Gajah Surah Dan Nandi Suara Ini Bisa Menjadi Pelajaran Untuk Kita Semua Kisah Terima kasih Terima kasih Pada penonton Mohon Mohon maaf Bila ada Kesalahan Om Shanti 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih